Disitu Ian merem lagi, sambil baca doa, tapi pas dia buka mata lagi Di sekeliling dia itu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kembali lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian Yang mungkin aja bikin gue takut naik gunung Dan pada kali ini gue mau nyeritain pendakian horornya seseorang yang sebut aja namanya itu Ian Sewaktu dia mendaki ke gunung X Ya gunungnya harus gue samarin karena ini permintaan dari narasumber Karena bisa dibilang Ian ini gak mau Orang-orang yang mendaki ke gunung X tersebut jadi takut Pokoknya cerita ini agak gokil sih Sewaktu mereka jalan turun ya itu agak gokil menurut gue Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Jangan lupa follow gue juga di instagram ya Udah gak usah lama-lama lagi Udah siap ya Mode horor aktif Ini adalah cerita Ian Sewaktu dia mendaki ke gunung X Pada tahun 2020 kemarin Tepatnya tanggal 26 September Dia mendaki ke gunung X itu Bersama dengan 3 orang temannya Sebut aja Ulfi Vera Dan Angga Sebelum mendaki ke gunung X itu Awalnya Ian ngajak Ulfi nih Buat mendaki ke gunung Praw Berdua doang Jadi Ian sama Ulfi ini adalah sepasang kekasih Nah Karena cuma berdua doang Ulfi ngajak lagi temannya Yaitu si Vera Dan Angga Karena Vera gak pernah nge-camp Jadi dia takut nih Gak diizinin sama orang tuanya Akhirnya Gak jadilah tuh Pergi ke gunung Praw Lalu Ulfi nyaranin Buat tektokan aja Ke gunung X Berangkat pagi-pagi Buat liat sunrise Pas siang turun lagi Kedengennya simple Tapi Kita liat aja nanti Setelah itu Ulfi pun langsung Ngubungin Ian tuh Terus Ian mikir nih Yaudah lah Daripada gak nancak sama sekali kan Yaudah dia setuju Buat pergi tektokan Ke gunung X Tanggal 25 September Vera nge-chat Ian Minta dia Supaya ngebolehin Angga Buat nginep di rumahnya Jadi pas besok berangkat Tanggal 26 Angga ini bisa berangkat Barang Ian Sore harinya Sekitar jam 5 Angga nge-chat Ian nih Minta buat dikirimin Lokasi rumahnya Sherlock Dikirim lah tuh kan Sherlock Dan Angga pun jalan nih Beberapa waktu kemudian Si Ian nunggu nih Kok Angga Gak dateng-dateng Gak nyampe-nyampe Padahal Jarak dari rumahnya Angga Ke rumahnya Ian itu Deket Ya kurang lebih Satu jam nyampe Nah Sekitar jam setengah 8 malem Angga nelpon nih Dan dia bilang Kalau dia nyasar Dan sekarang Dia lagi ada di depan Sebuah SMP Terus Ian nyuruh Angga Buat nunggu disana Tapi Gak tau kenapa Pas lagi ngomong gitu Teleponnya tiba-tiba putus Akhirnya Ian pun langsung jalan tuh Menuju ke SMP Yang dimaksud Sesampainya disana Angga gak ada Ian terus inisiatif Buat nelpon Angga lagi Telepon Telepon Nah diangkat nih Disitu Angga bilang Kalau dia ada di pertigaan Gak jauh dari situ Setelah mereka berdua ketemu Ian ngeliat nih Si Angga ini kok Kayak orang yang ketakutan Dengan agak sedikit gugup Angga pun langsung ngajak Ian Buat cepet-cepet pergi dari situ Sesampainya di rumah Ian Ian langsung ngajak Angga ke kamar Disitu Ian nanya Tentang Apa yang udah terjadi sama Angga Kenapa kok dia ketakutan dan gugup Kayak gitu Apakah Angga ini habis liat setan Ditanya kayak gitu Angga nge-iain Bener Dia habis liat setan Jadi dia cerita Pas di jalan tadi Angga ini sempet ngeliat Ada wanita Berbaju putih Nah pas Angga coba deketin sosok itu Sosok itu terbang Karena ketakutan Angga langsung ngebut Gak tentu arah Dan gak ngikutin maps lagi Itulah kenapa dia nyasar Yaudah Setelah cerita-cerita gitu Mereka pun istirahat Singkat cerita Sekitar jam 2 dini hari Mereka berdua pamit nih Sama orang tuanya Ian Buat pergi ke gunung X Mereka berdua janjian sama Ulfi dan Vera Di salah satu halte Yang gak jauh dari rumahnya Ulfi Setelah mereka berempat udah ketemu nih Mereka pun langsung jalan Menuju ke base camp gunung X Mereka sampai di base camp gunung X itu Sekitar jam setengah 4 pagi Tapi Ketika mereka sampai Ternyata Base camp ini masih tutup Ya iyalah jam setengah 4 pagi Akhirnya Mau gak mau mereka nunggu Sampai subuh Dan setelah sholat subuh Sekitar jam setengah 5 Base camp buka nih Dan akhirnya Mereka mutusin buat mulai pendakian Saat itu juga Karena mereka takut kesiangan nanti sampai atas Formasi pendakian waktu itu adalah Ian jadi leader Dikutin sama Ulfi Vera Dan Angga nih paling belakang Jadi sweeper Awal-awal pendakian itu Semuanya masih enak Masih lancar-lancar aja Mereka jalan tuh sambil ketawa-ketawa Bercanda-becanda Sampai mereka ketemu Sama deretan pohon-pohon bambu Dan tiba-tiba Ian yang paling depan Berhenti Lo mau tau kenapa dia berhenti Bukan karena dia capek Tapi dia ngeliat Sosok Tinggi Besar Hitam Matanya merah Karena ngeliat Ian berhenti Ulfi nanya Berarti sosok itu Cuman Ian yang ngeliat Temen-temen yang lain Enggak Ulfi nanya tuh Kenapa kok si Ian ini berhenti Tapi disitu Ian cuman bilang Kalo dia lagi nyari rokoknya tuh Di kantong bajunya Ian sengaja gak mau bilang Karena Gak mau temen-temen yang lain itu panik Setelah itu mereka langsung Melanjutin perjalanan lagi Ian udah Bodo amat lah sama sosok hitam tadi kan Terus mereka jalan tuh kan Jalan 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 Lah Disitu mereka kebingungan Kok Jalannya buntu Ternyata Mereka salah ambil jalan Karena waktu itu masih gelap ya Ian pun langsung nyenter ke segala arah tuh Buat nyari Mana jalan yang bener Nyari Wah Itu ada jalan setapak Yang mungkin dalam pikirannya nih Itu jalan setapak Tapi Kayaknya jarang dilewatin orang Bukannya muter balik Mereka malah ikutin jalur setapak itu Mereka ikutin Ikutin Lah Kok ini jalur Malah makin nyasar Jalur itu gak ngarah ke puncak Tapi anehnya Mereka masih ikutin terus jalur itu Sampai Mereka ketemu sama jalur yang bercabang tiga Sempet kebingungan tuh Waduh Tiga jalur kan Yang mana yang bener nih Pada akhirnya Ian sama temen-temennya pun mutusin Buat ngambil Jalur yang kanan Gak lama setelah mereka jalan lewat jalur yang kanan itu Mereka ketemu lagi Sama jalur bercabang Yang satu lurus Yang satu naik ke atas Disitu Ian nyuruh temen-temennya buat berhenti Tunggu di persimpangan itu Jadi Ian pengen ngecek dulu nih Jalur yang lurus Sendirian Apakah jalur itu bisa dilewatin apa enggak Setelah dicek Ternyata Jalur yang lurus itu Buntu Disitu Ada deretan pohon-pohon bambu Dan lagi-lagi Makhluk hitam yang tadi Muncul Ian yang ngeliat itu Badannya jadi Kayak Gak bisa gerak Terus dia coba buat baca-baca doa dalam hati kan Coba-coba Sampai akhirnya Alhamdulillah Badannya bisa digerakin lagi Gak pakai lama Dia langsung balik tuh Ke tempat temen-temennya nunggu Disitu Ian kasih tau ke mereka Kalau jalan yang lurus itu Buntu Dan satu-satunya jalan yang belum mereka lalui adalah Jalan yang ke atas itu Mereka cuma berharap Kalau jalur yang ke atas itu Adalah jalur yang benar Ketika mereka mau melanjutin perjalanan Tiba-tiba Ulfi Ulfi Kerasukan Sontak Ian langsung berusaha nih Buat Nyadarin Ulfi Alhamdulillah Si Ulfi Akhirnya sadar Ian disitu udah Wah ini gak beres nih Si Ulfi udah kerasukan Dia terus Najak temen-temen yang lain itu buat turun Tapi Disitu Ulfi tetap maksa buat lanjut Sempet ragu disitu Tapi Karena ngeliat Udah mulai terang Yaudah lah Akhirnya mereka pun melanjutin perjalanan Mereka ikutin jalan yang naik itu Ternyata Jalur itu malah bikin mereka nyasar lagi Vera disitu udah ketakutan Dia ngajak Udah lah kita balik aja Ganti gunung Tapi Ulfi tetap ngotot Pengen naik ke gunung X itu Yaudah lah Akhirnya mereka pun Istirahat sebentar tuh Nenangin pikiran Sambil masak sarapan Kalau gak salah mereka waktu itu Sarapan mie Selesai sarapan Mereka pun lanjut jalan lagi Menempuh jalur yang nyasar itu Nah Ketika mereka mau jalan nih Kedengeran Suara motor Disitu Ian nyaranin Buat nerobos semak-semak Buat ngedeketin suara motor itu Terobos tuh semak-semakan Terobos Terobos Dan pada akhirnya Mereka ketemu lagi nih Sama jalur Ternyata bener Itu jalur yang biasa Dilewatin sama motor Ian agak Ngerasa lega disitu Karena wah Alhamdulillah Udah gak nyasar Gak lama kemudian Muncul nih Seorang bapak-bapak Mereka sempet ketemu Sama bapak-bapak ini Pas sholat subuh tadi Terus Ian ceritalah Ke bapak-bapak itu Kalau mereka-mereka ini Nyasar Untungnya Si bapak itu langsung Ngarahin mereka Menuju ke Jalan yang bener Buat ke puncak Setelah itu Mereka pun langsung Pamit ke si bapak Dan ngelanjutin perjalanan Supaya gak Kesiangan Pendakian itu Lumayan lancar Sampai Kira-kira 100 meter Sebelum puncak Dari kejauhan Ian ngeliat Kok kayak ada Nenek-nenek Bungkuk Jalan masuk Ke Semak-semak Nenek-nenek itu Pake baju Adat Jawa Ian takut tuh Buat ngelanjutin Sempet kepikiran Buat turun Tapi Aduh Tanggung Udah mau Sampai puncak Akhirnya Ian pun Ngajakin Ulfi Buat istirahat sebentar Sambil nunggu Vera dan Angga Yang agak Ketinggalan Di belakang Setelah Vera Dan Angga Sampai Mereka pun Nganjutin perjalanan Singkat cerita Mereka semua Sampai nih Di puncak Dan mereka pun Langsung ngedirin Dua tenda Yang emang Sengaja mereka Bawa Buat istirahat Di puncak Selesai ngedirin Tenda Vera sama Ulfi Pun langsung Masak Buat makan siang Sambil nunggu Masakan jadi Ian tidur tuh Karena ternyata Dari semalam Ian ini belum Tidur sama sekali Belum lama tidur Dia udah dibangunin lagi Karena masakan udah jadi Yaudah lah Mereka makan Mereka makan dulu tuh Selesai makan Makan Ian lanjut tidur lagi Sedangkan yang lainnya Sibuk foto-foto Di luar Nah Pas tidur Yang kedua kali ini Yang pas abis makan ini Ian mimpi Dia mimpi Ketemu Sama nenek-nenek Yang dia lihat tadi Masuk ke semak-semak Nenek itu Ngomong ke dia Turun sekarang Cuk Tidak baik Kamu lama-lama Disini Gak lama kemudian Ian ini Kebangun Karena dia dibangunin Ulfi Ulfi ngeliat Ian ini tidur Kayak orang yang Petakutan Ulfi langsung Kasih minum Dan agak penasaran tuh Kenapa tadi Si Ian kan Disitu Ian Gak mau ngejelasin Apa-apa Dia cuman pengen Ngajak temen-temen Yang lainnya itu Buat turun Saat itu juga Dan disinilah Kengerian dimulai Singkat cerita Mereka pun langsung Beres-beres tenda tuh Beres-beres Perlengkapan Dan segala macem Siap-siap Buat turun Yang tadinya Cuaca cerah Sekarang berubah Jadi mendung Dan kabut pun Turun Setelah semua udah beres Ian pun langsung Ngajak temen-temennya Buat doa Dan setelah itu Mereka turun Di perjalanan turun itu Ian sama Ulfi ini Jalannya cepet Jadi Vera sama Angga Ketinggalan di belakang Mereka turun-turun-turun Sampai pada titik Dimana Ulfi minta istirahat Sekalian nunggu Vera dan Angga Yang ketinggalan di belakang Nah Pas lagi istirahat gitu Tiba-tiba Dari balik pohon itu Ian ngeliat nih Kok kayak Ada wanita Pakai baju adat Lagi nari-nari Ian kaget dan mikir Apa itu orang beneran Ngapain orang nari Di belakang pohon Pakai baju adat Kayak gitu Terus Ian keinget nih Sama pesen kakeknya Kalau kamu takut Jangan panik Tenangkan pikiran Ingat Allah Doa Ian langsung merem tuh Baca doa Baca doa Sambil nenangin diri Pas Ian melek lagi Wanita penari itu Udah ilang Dan Vera sama Angga Ternyata udah Sampai di tempat dia Di tengah perjalanan Turun ini Tiba-tiba Hujan turun Parahnya lagi Yang bawa jas hujan itu Cuman Ian 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 disitu juga cuman Bawa dua Yaudah lah Akhirnya dua jas hujan itu Dikasih ke cewek-cewek Ke Ulvi Sama Vera Biarin lah Yang penting cewek-cewek ini aman Selesai pake jas hujan Mereka ngelanjutin lagi perjalanan Mereka terus Jalan sampai Di titik Dimana Ian ini Udah kedinginan banget Sampai-sampai Kakinya itu Mulai kaku Dan susah Buat digerakin Karena kondisi Ian Yang kayak gitu Mereka mutusin Buat ngeduh sebentar Di bawah pohon Disitu Ian Merem lagi Sambil baca doa Tapi Pas dia buka mata lagi Di sekeliling dia itu Udah banyak Makhluk-makhluk halus Di antara Makhluk-makhluk itu Ada satu yang familiar Ada satu Yaitu Nenek-nenek Yang tadi dia liat Masuk ke semak-semak Nenek itu Ngasih pesan ke Ian Yang menurut gue ya Mungkin lewat batin nih Pesannya Jadi nenek itu bilang Turun cu Jangan lama-lama Disini Mereka semua Tidak suka Kehadiranmu Jangan lama-lama Masih ada waktu Sebelum maghrib Kamu harus Sudah sampai Di bawah Ian yang tadi Susah gerak Karena kedinginan Karena kaku Kakinya Mau gak mau Harus ngelanjutin Jalan turun Dia pun langsung Ngajak yang lainnya Buat jalan Tanpa berhenti Sedikit pun Mereka turun Terus sampai Mereka tiba Di perkebunan warga Ian kira Dia udah aman Karena udah keluar Dari hutan Tapi dia salah Karena tiba-tiba Di tengah jalur Dia ngeliat Ada Sosok wanita Lagi nari Iya Mungkin mirip Sama yang dia Liat di belakang Pohon tadi Cuman bedanya Yang di tengah Jalur ini Gak cuma Satu wanita Yang nari Tapi Ada tiga Dia langsung Merem lagi Dan berdoa Dalam hati Pas muka mata Agi Bukannya Sosok-sosok itu Ilang Tapi malah Berubah Jadi sosok Yang mengerikan Disitu Ian langsung Nyuruh temen-temen Yang lain Buat ikut Berdoa Ayo doa Ayo doa Biar Sosok itu Pergi Dan alhamdulillahnya Setelah baca doa Tiga sosok Penari itu Ilang Setelah wanita-wanita Itu ilang Ian pun langsung Ngajak temen-temen Yang lainnya Buat turun Cepat-cepat Turun Sambil doa Tapi ternyata Teror belum selesai Mendekati base camp Ian ngeliat lagi Ada dua Sosok hitam Besar Tinggi Matanya merah Di kanan Dan kiri jalur Seakan-akan Menghadang Mereka Disitu Ian berhenti Dan dia doa lagi Doa 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 Tapi Dua mahluk itu Nggak pergi-pergi Karena Waktu udah mepet Ingatkan Apa yang dibilang Sama si nenek tadi Harus sampai Base camp Sebelum maghrib Akhirnya Ian Dengan agak sedikit Berlari Berusaha buat Nerobos Dua mahluk itu Ketiga orang temennya Ya jalan biasa-biasa aja Karena Disitu Cuman Ian yang ngeliat Alhamdulillah Mereka semua Sampai juga di base camp Tepat Azan maghrib Disitu mereka Nggak berlama-lama Mereka semua langsung pulang Ke rumah masing-masing Dan Ian Baru sampai rumah itu Jam 8 malam Angga yang ngikut Ke rumahnya Ian Cerita Kalau tadi Yang pas di tengah jalur Di perkebunan warga Angga ini juga ngeliat Tiga sosok penari Cuman dia gak mau bilang Dia nunduk aja tuh Selama perjalanan Malam itu juga Ian langsung pergi Ke rumah kakeknya Dan ceritalah tuh semuanya Ngedenger ceritanya Ian Kakeknya pun ngejelasin Ini kata kakeknya ya Sewaktu Ian SMP Ian ini dikirimin Penjaga Sama kakeknya Ini gue gak ngerti ya Yang dimaksud penjaga ini Yang seperti apa Nah Makhluk-makhluk Yang ada di gunung itu Nggak suka Sama yang ngejagain Ian Makanya Mereka meneror Ian Yang jadi pertanyaan adalah Apa yang bakal terjadi Sama mereka Kalau mereka Nggak berhasil Sampai base camp Pas maghrib Oke teman-teman Gimana itu tadi ceritanya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe Sampai ketemu di cerita Selanjutnya Christian Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton